Hukum mengurangi sumbangan fakir miskin. Pandemi COVID-19 saat ini masih belum berakhir. Dampak dari wabah ini betul-betul terasa oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengaruhnya tidak hanya masalah ekonomi dan bisnis yang melambah. Bahkan cenderung terhenti namun hingga ketatanan sosial dan budaya. Salah satu dari dampak yang sangat terasa adalah keberkenan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin sulit. Khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan karena virus corona. Jumlah mereka sangat banyak hingga memunculkan orang miskin baru di tengah masyarakat. Melihat fenomena banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa lagi berdagang memberikan inisiatif kepada beberapa anggota masyarakat serta pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mereka. Maka sejak menyebarnya pandemi ini berbagai lembaga melakukan pengumpulan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga telah melakukan berbagai program bantuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang terkena dampak dari wabah ini. Namun sayangnya di tengah kepedulian beberapa anggota masyarakat dan pemerintah masih ada orang-orang yang menggunakan kekuasaan, jabatan, amanah, dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan masyarakat. Faktanya, berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dijadikan lahan untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau pribadi. Akhirnya, bantuan yang seharusnya sampai kepada masyarakat tersebut dikurangi dengan berbagai alasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal bantuan tersebut adalah amanah yang harus disampaikan kepada mereka yang berhak. Tentu saja ini adalah perbuatan tercela dan berdosa, baik dilihat dari sisi kemanusiaan lebih-lebih dari perspektif agama. Islam sangat melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, merampok, korupsi, dan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Quran surat Anisa 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah adalah maha penyayang kepadamu. Ayat yang senada bermakna, dan janganlah sebagai sebahagiaan kamu memakan harta sebahagiaan yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188. Kedua ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Larangan ini menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Sementara hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah sabda beliau. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, tidak dengan main-main tidak pula sungguhan. Barang siapa mengambil tongkat saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya. HR Abu Dawud Tarmizi. Ada riwayat yang baik disini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Silahkan kesini. Saya mau nanya dong, apakah di sekitar kamu ada yang memakan hak orang lain? Mestinya banyak sih. Mulai dari bantuan yang turun langsung dari pemerintah itu kadang kalau turun ke kita ke rakyat kecil itu ini jadi berkurang. Padahal seharusnya jatahnya misalnya 3 juta, jadinya kalau turun ke kita cuma 1,5 gitu doang. Banyak sih. Terima kasih. Oke, sekian dari teman saya yang telah saya wawancarai. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.